Seperti ini, dan kita langsung on kan ya, ini terbaca 13,1, oke jadi Watt dan ampermeter phase zam nya sudah terbaca ya, dan sudah terdeteksi, jadi seperti ini sobat-sobat, dia menyatakan disini ya, ada voltase 13,2 dan ada miliampere dan Watt, Watt nya masih kosong ya karena belum dipasang beban, dan Watt, dan ada MAH yang kita pakai, serta ada resistensi dan dia ada timing juga, yaitu time, waktu pemakaiannya, oke kita langsung tes untuk beban lampu ya, jadi lampunya kita tes plus kesini, dan negatifnya langsung seperti ini, ya sudah menyala lampu ya, dan disini ya terbaca ya, Ya jumpa lagi di channel hari PLTS, salam sejahtera dan sehat selalu untuk sobat-sobat semua, jadi hari ini ya, saya akan sharing, yaitu membuat merangkai, atau membuat DC Wattmeter, dengan tipe PZM 015, jadi alatnya seperti ini sobat-sobat, dan ada wearing nya dibaliknya, dan kita memakai sun nya ya, ini sun yang 100 Ampere, dan perkabelannya ada disini, Oke, dan ditambah box nya, kita akan buat eksternal, kita akan kasih lubang disini ya, berbentuk kotak untuk PZM nya, jadi bisa untuk pakai kebutuhan dilepas pasang ya, untuk eksternal pengecekan testernya, dan ini tutupnya, Ya, simak terus sobat-sobat, kita lanjut, yaitu, seperti ini sobat-sobat, dia punya display nya ya, jadi di marketplace harganya sekitar 180 sampai 250, tergantung sun nya mau berapa Ampere, Jadi, seperti ini, dan untuk wearing nya ada juga disini, nanti kita akan pasang sesuai wearing disini, Ya, ini seperti di bawah sun nya ya, juga sudah ada, Oke, lanjut terus sobat-sobat, Oke, jadi yang pertama ya, kita akan cetak di box kotak ini ya, Jadi kita pasang di belakangnya, kita langsung garis, Untuk ukurannya ya, Jadi ukurannya sesuai dengan Aktualnya, supaya lebih mudah, Ya, kita tinggal cetak, Dan nanti kita Lubangkan, Untuk posisi yang Sebenarnya, agar tidak meleset dia punya ukurannya ya, Ya, jadi sudah ter Cetak ya, Untuk Sebuah tandanya untuk melubangi, Jadi, untuk dibaliknya ini ya, Sesuai dengan Lubangnya, Oke, kita lanjut untuk Memotong kotak ini ya, Seperti di depan ini, Terima kasih telah menonton! Ya, sobat-sobat, Jadi rangkaiannya sudah selesai ya, Seperti ini, Dia punya eksternal untuk Space Jam 015, Atau untuk alat ukur voltase wattmeter dan lain-lain, Jadi sudah dirangkai hasilnya seperti ini, Dia memakai, Sun-nya sudah saya gabung, Oke, kita lihat cara pemasangannya ya, Jadi sun-nya sudah terpasang seperti ini ya, Ya, jadi sudah mengikuti wiring ya, Jadi kabel kuning dan kabel negatif langsung ke load ya, Di sini ada tulisan load ya, Untuk beban, Dan di sini ada tulisan baterai, Jadi sebelah kiri untuk baterai, Yang sebelah kanan untuk load, Nah, segerangkan untuk baterai, Kabel hitam dan kabel hitam 2 dan kabel biru, Jadi hitam langsung ke baterai, Hitam kecil dan biru langsung ke Space Jam-nya 015, Seperti wiring di dalam ini, Oke, sahabat-sahabat, Jadi kita langsung tes ya, Hasilnya seperti apa, Dan kita akan Lihat hasilnya, Kita akan menggunakan baterai Livopo ya, Jadi baterai sudah disiapkan ya, Apakah baterainya Terdeteksi juga voltasenya atau tidak, Dan nanti kita coba beban ya, Lampu DC, Lampu DC 12 watt, Ya, simak terus sobat-sobat, Oke, kita langsung tes ya, Jadi kabel Negatif ke negatif menuju Baterai Livopo, Dan kabel positifnya, Langsung kita masuk ke positifnya, Jadi positifnya di sini langsung kita colok, Ya, jadi seperti ini, Dan kita langsung on kan ya, Ya, ini terbaca 13,1, Oke, jadi, Watt dan ampermeter phase zone-nya sudah terbaca ya, Dan sudah terdeteksi, Jadi seperti ini, Sobat-sobat, Dia menyatakan di sini ya, Ada, Voltase 13,2, Dan, Ada, Milliampere, Dan, Watt, Watt-nya masih kosong ya, Karena belum dipasang beban, Dan watt-hour, Dan ada MAH yang kita pakai, Serta ada resistensi, Dan, Dia ada, Timing juga, Yaitu time, Waktu pemakaiannya, Oke, Kita langsung tes, Untuk beban lampu ya, Jadi lampunya, Kita tes plus ke sini, Dan negatifnya, Langsung seperti ini, Ya, Sudah menyala lampu ya, Dan di sini ya, Terbaca ya, Jadi, Untuk, Voltasenya, 12,9, Dan, 8, 39, Milliampere, Watt-nya tertera, 10,9 Watt ya, Dan di sini, Watt-hour-nya masih kosong, Karena baru dihidupkan, Dan, Ada MAH, Dan, Dia punya resistensi, Dan, Interest, Dan juga ada timing, Ya, Jadi, Seperti ini, Sobat-sobat, Cara membuat, Atau, Berbagi, Tutorial, External, Dia, Untuk, Kontrol baterai, Jadi, Seperti ini ya, Jadi, Untuk mengetahui, Kondisi baterai, Semoga, Bermanfaat, Untuk sobat-sobat semua, Terima kasih,